Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun anda berada ini adalah video review materi perkulian untuk bekal uas materi pertama adalah mikroflora normal apa itu mikroflora normal sebelumnya kita bicara dulu yang disebut flora normal sebenarnya flora itu kan identik dengan tumbuhan jadi ada flora, ada fauna dalam hal ini manusia secara konstan berhubungan dengan mikroorganisme jadi di kulit kita ada di rambut, di dalam tubuh bahkan itu ada dan itu dianggap alami berada pada manusia karena anak api disebut flora normal karena mikroskopis maka flora normal disebut juga mikroflora normal saya cepat-cepat aja kenapa ada flora normal pada tubuh manusia yang pertama ada empat hal ada nutrisi jadi tubuh kita menyediakan nutrisi yang bisa mereka pakai untuk hidup kemudian kebersihan kebersihan berapa seringnya dibersihkan kalau sering kita sering bersih-bersih akan semakin bersih kalau kita malas bersih-bersih ya berarti flora normalnya semakin banyak rendisi hidup dan penerapan prinsip-prinsip kesehatan dampak positifnya apa? flora normal punya dampak positif dalam mempertahankan kesehatan dan hidup secara normal beberapa anggota flora tetap di seluruh pencernaan jadi di dalam seluruh pencernaan kita ada mencintasi vitamin K dan penerapan berbagai hak makanan ada yang berada di mukosa lendir ya, di mulut mukosa itu dapat mencegah kolonialisasi oleh bakteri patogen, jadi karena ada bakteri baik, maka bakteri kira-kira begitu, gampangnya bakteri baik maka bakteri jahat tidak akan mudah hidup di tubuh kita sementara dampak negatifnya apa? ternyata flora normal yang hidup nempel di tubuh kita juga punya dampak negatif dapat menimbulkan penyakit pada kondisi tertentu jika bata darah dihilangkan dan masuk ke dalam aliran darah atau jaringan dapat menjadi patogen, jadi dia juga bisa menyebabkan penyakit, menginfeksi kalau masuk ke tempat yang tidak senormalnya dia, jadi yang di kulit kalau masuk ke dalam tubuh ya dia bisa menjadikan menjadi patogen yang menyebabkan penyakit sebuah potensi risiko menyebabkan ke darah tubuh yang normalnya steril jadi ada tubuh kita yang normalnya steril ada yang normalnya ada mikrobanya misalnya saat usus berlubang atau cedera kulit atau pencabutan gigi atau es risiosoli dari perianal naik ke uretra menyebabkan infeksi saluran gemi flora normal pada tubuh manusia ini ditemukan di bagian-bagian tubuh yang kontak langsung dengan lingkungan misalnya kulit ya kita kontak langsung lingkungan, hidung, mulut usus, kenapa usus dianggap kontak lingkungan? karena makanan itu masuk makanan itu kan organ luar dia bisa masuk sampai ke usus saluran urogenital bisa saja masuk ke saluran urogenital urogenital itu uro itu saluran kencing genital itu kelamin jadi misalnya masuk dari saluran genital kita atau saluran kencing kita itu bisa mata dan telinga sementara organ-organ dan jaringan biasanya steril di kulit ya biasanya ada stabilokokus ada juga yang lain nanti bisa dibaca di hidung ini ada korin bakteria stabilokokus terobto bisa dibaca di mulut juga ada adanya partikel mulut ini banyak karena ada partikel makanan yang selalu bisa jadi tertinggal di mulut kita nah itu yang menjadi tempat ideal bagi bakteri itu hidup contoh ini air liur terdiri dari air asam amino protein lepih terunggah mulut menjadi mancojas ini tergolong ke dalam genus triptococcus neseria phileonella adenomyces dan lactobacillus so faring bagian belakang mulut ini juga banyak bakterinya perut isi perut yang sehat pada praktisnya steril karena adanya asam hidrogola di dalam seksi lambung jadi kalau di lambung itu asam lambung karena asamnya tinggi biasanya bakteri mati kalau ada bakteri yang terbawa makanan biasanya langsung mati karena adanya asam lambung di usus kecil ini mengandung beberapa bakteri usus besar juga nah ini usus besar ini yang paling banyak ya karena seperti kita tahu kalau kita mengeluarkan fesis itu banyak bakterinya seluruh kemih pada sehat kinjal ureter dan kandung kemih sebebas dari mikrogerisma namun bakterinya pada umumnya dijumbai pada uretera jadi yang paling dekat ke bagian luar baik pada pria maupun wanita pada penghuni utama vagina dewasa lactobacillus seluruh kemih mengandung mereka organisme seperti streptococcus bacteriode spigopacillum dentarisi ada neiseria dan enteric di mata konjunktiva itu selaput mata ada kemudian telinga ada flora liang telinga luar biasanya gambaran flora kulit nah lalu darah kalau darah darah itu normalnya steril tidak ada bakteri jaringan juga kadang-kadang karena manipulasi sederhana seperti mengunyah menyikat gigi ekstraksi gigi flora komensal dari mulut dapat masuk ke dalam jaringan atau darah maksudnya apa jadi kalau kita tidak sengaja dalam mengunyah dalam menyikat gigi dalam ekstraksi gigi itu melukai sampai pembuluh darah itu terbuka nah itu bisa menyebabkan bakteri masuk ke jaringan aliran darah kesimpulannya flora normal adalah kemulian melukur organisme yang secara alami terhadap pada tubuh manusia mempunyai peran penting dalam pertahan kesehatan dan hidup secara normal juga dapat menemukan penyakit pada kondisi tertentu ini pustakannya kalau nanti mau baca-baca lanjut ke penyebaran mikroba mikroba ini menyebar dimana saja di udara ada di tanah ada di air ada nah jenis-jenisnya bagaimana kalau mikroba paling banyak berkelihanan di udara bebas adalah bakteri jamur juga ada dan juga mikroalgae kehadiran jasad hidup tersebut ada dalam bentuk vegetatif ataupun bentuk generatif di udara menjadi dua ada yang di luar ruangan di dalam ruangan mikroba paling banyak ditemukan di dalam ruangan kenapa karena di ruangan itu tidak ada jaya matahari kalau panas tidak akan panas kalau dingin juga tidak akan dingin jadi dia enak buat hidup lalu di luar ruangan ada diperada di habitat perakhiran maupun terestrial jadi awalnya itu dari air atau dari darat darat itu di tanah terus karena satu dua hal dia terbang ke udara tapi bukan berarti bakteri bisa terbang jadi debu itu terbang nah bakteri nempel di debunya dalam debu dan udara di sekolah bahasa rumah sakit atau kamar orang mendarita penyakit menular itu telah ditemukan mikroba yang berbahaya jadi jangan main-main kalau rumah sakit tidak boleh ada yang masuk jangan masuk habitat ini tersebar di udara melalui batuk bersin berbicara dan tertawa jadi orang yang sakit batuk itu menyebarkan bersin momong juga ya berbicara muncrat-muncrat atau tertawa faktor yang memenai penyebaran mikroba di udara adalah suhu atmosfer kelembaban angin ketinggian dan lain-lain tentu kita tidak bisa hidup di beragam suhu suhu harus ideal lembabnya ideal anginnya ideal ketinggian juga ideal tempat ratus di kelembaban relatif adalah dua faktor penting yang menentukan viabilitas dari mikroorganisme dalam aerosol studi dengan seri Tiamaresen dan E. coli melihat bahwa kelangsungan hidup darat terkait erat dengan suhu contohnya mikro penyebab penyakit yang sering ada di udara adalah Mycobacterium tuberculosa Mycobacterium tuberculosa ini menyebabkan TBC kita sudah tahu karena TBC itu orangnya batuk-batuk jadi mudah mengeluarkan bakteri kalau ada Mycobacterium tuberculosa ini menyebabkan meningitis peradangan terjadi pada meningitis atau membran atau selaput yang melapisi otak mantingnya semua oleh bakteri betokokosponumonia yang juga dapat diturunkan melalui batuk bersih ciuman sering makan satu sendok ya tapi kalau sedang pacaran kalau pacarannya lagi sakit ya jangan-jangan begitu-begitu dulu maksudnya makan satu sendok juga tidak disarankan kemudian ini ada statusosponumonia lalu ada penyebaran mikroba di tanah kalau di tanah itu kan dia hidupnya di tanah jadi medianya itu ibarat kata media padat tanah sehingga jumlah mikrobanya sangat tinggi tanah itu banyak faktornya adalah pH jadi kalau tadi di udara pH tidak begitu berpengaruh tapi kalau di tanah pH atau keasaman itu sangat berpengaruh terlalu asam terlalu basah tentu tidak ideal suhu juga penyinaran dari matahari berpengaruh terhadap kehidupan mikroorganisme dalam tanah jadi cahaya matahari itu kalau terlalu panas baktori juga tidak suka lalu mikroba juga ada di air ini media cair berarti pada permukaan perairan lebih banyak daripada perairan dalam ini bisa dibaca selengkapnya danau dan laut juga isinya bakteri semua ini bakteri faktor yang mempunyai peran mikroba di air faktornya lebih banyak ada cahaya atau suhu tekanan air itu ada tekanannya kenapa di air permukaan itu lebih banyak daripada air dalam karena di air dalam itu tetap tekanan airnya lebih besar turbiditas itu kekaruhan konsentrasi ion hidrogen dan potensial redox salinitas itu kadar garam jadi bakteri yang di air tawar juga beda dengan bakteri air asin bahan anorganik dan organik gas-gas terlarut faktor biotik seperti nutrien sebagai makanan jadi bakteri itu ada di situ sebagai makanan organisme lain mikroba penyembah penyatit yang identik dengan air itu diantaranya somonella tipi ini penyebab tripos gila dysentri penyebab dysentri fibiokolera penyebab cholera entamubai istolika penyebab dysentri amuba cara mengendalikannya bagaimana cara mengendalikannya ini segelas mendidik pesantar masyarakat temuan sampah dan limbah yang mengguni higien susu dipasterisasi atau UHT UHT itu ultra high temperatur itu belum bukan merk yaitu metode jadi ada susu UHT itu maksudnya susu dengan metode ultra high temperatur jadi dia dikasih suhu sangat panas sekali sampai sekejap tapi bakterinya mati penyebab